Terima kasih telah menonton! 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 Ini dia ramuannya! Jika kalian sakit lalu minum ramuan ini, sekali minum dijamin sembuh! Aku kasih gratis! Atak, kebetulan aku lagi flu, aku minta ramuannya ya! Oh iya, ini ramuannya kerbau! Terima kasih ya! Aku juga minta ramuannya! Aku juga sering pusing nih! Oh iya, ini silahkan ambil ramuannya merah! Siapa lagi yang minta? Aku, aku minta ya! Perutku lagi kurang enak! Iya, ini ramuannya! Sekali minum dijamin sembuh! Terima kasih ya, Kakak! Iya, kamu juga mau ramuannya kan, Cil? Oh tidak, terima kasih! Aku sehat-sehat aja kok! Buat jaga kesehatan juga bagus loh! Ini aku kasih gratis! Tidak, Kakak! Terima kasih ya! Aduh, sakit! Hei teman, bagaimana kabar kalian setelah minum ramuan dari Kakak? Aku malah nambah sakit nih! Iya nih! Aku juga gak sembuh! Malah nambah parah sakit kepalanya! Aku langsung muntah-muntah juga! Perutku sakit sekali! Bagaimana ini? Kancil bertemu dengan penghuni hutan saat menuju sungai! Ayo, teman-teman! Kalian sedang apa? Kau kelihatannya pada lesuk! Iya nih, Kancil! Setelah kami minum ramuannya Kakak, bukannya kami sembuh malah nambah parah! Iya! Aku juga tambah pusing! Wah, kok bisa begitu ya? Ya sudah, ayo kita coba tanyakan pada Kakak! Terlihat Kakak yang sedang bersantai di pinggir sungai! Hei, Kakak! Kenapa sakitku nambah parah? Iya nih! Ramuan racikanmu tidak manjur sama sekali! Aku malah tambah pusing! Bagaimana ini, Kakak? Masa? Tidak mungkin ramuanku tidak manjur! Pasti kalian tidak minum ramuanku! Ramuanku adalah ramuan terhebat di hutan ini! Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit! Hei, Kakak! Seharusnya kamu minta maaf pada kerbau, rosa dan merah! Bukannya malah marah begitu! Sudahlah, Kancil! Kamu tidak usah ikut campur urusanku! Ya sudah! Kamu berani nggak minum ramuan racikanku sendiri? Coba buktikan! Oke! Tidak lama kemudian, Kakak merasakan pusing! Aduh, kenapa aku pusing? Terus sekali! Aku mau buktah! Hei, Kakak! Sekarang kau sudah mencoba ramuanmu sendiri, kan? Coba kamu meminta maaf pada kerbau, rosa dan merah! Kasian mereka! Sekarang sakit gara-gara kamu! Jangan kamu bagi-bagi lagi ya, ramuannya! Kasian para pembeli hutan! Baiklah, Krabu! Aku minta maaf ya, teman-teman! Aku menyesal! Pada akhirnya, Kakak merasa menyesal! Dan di kemudian hari, dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi! Nah, Diva, Pupus, Kalian tahu bermulut besar itu apa artinya? Diva tahu, Bu! Bermulut besar itu artinya suka berbicara bohong! Betul, sayang! Bisa juga diartikan suka membual atau bicara yang tidak-tidak! Dan juga menjadi anak sombong! Diva dan Pupus, kalian berdua tidak boleh meniru itu, ya! Baik, Bu! Halo, teman-teman! Subscribe di tombol merah di bawah ini, ya! Like dan share juga di media sosial teman-teman! Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga, ya! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih.